Sekitar 676 perusahaan di Kota Mataram akan dilakukan pembinaan dan audit terkait dengan permasalahan ketenaga kerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Salah satunya pagi tadi dilaksanakan di PT Tiara Kusma, Patria Persada atau TPP yang merupakan tindak lanjut dari adanya aduan tenaga kerja terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap penerapan kebijakan dan aturan perusahaan yang dianggap tidak memenuhi hak-hak normatif karyawan, seperti sistem kontrak kerja, perjanjian dengan penahanan ijazah hingga upah minimum karyawan. Dalam hal ini, Kadis Sosnaker Trans Kota Mataram Ahsanul Halik mengakui jika dari hasil audit dilakui jika ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi para pihaknya agar PT TPP melakukan perubahan aturan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ke depan akan dilakukan pembinaan secara bertahap terhadap 676 perusahaan di Kota Mataram. Agar perusahaan dan tenaga kerja di Kota Mataram paham terhadap undang-undang tenaga kerjaan antara hak dan kewajiban baik perusahaan maupun karyawan. Banyak permasalahan yang harus diperbaiki. Perusahaan dengan tenaga kerja di Kota Mataram masih tidak menyadari pentingnya memahami undang-undang tenaga kerjaan. Undang-undang 13 tahun 2003 ya Pak. Nah sekarang tugas kami dari pemerintah ini memberikan pemahaman kepada perusahaan dan tenaga kerja. Yang pertama. Yang kedua, dari pemahaman terhadap undang-undang tenaga kerjaan itu, mereka baru akan mengerti nanti apa hak dan kewajiban mereka. Sementara itu pihak PT TPP mengakui jika sejauh ini sistem kerja di perusahaannya sesuai dengan undang-undang. Bagi terhadap perupah karyawan yang diakui sudah sesuai dengan UMK, termasuk sistem kerja sama, namun dari hasil audit yang dilakukan oleh di Sosnager Trans, diakui jika pihaknya akan melakukan koreksi terhadap aturan perusahaan untuk memenuhi hak dari para tenaga kerja. Ada sedikit koreksi yang mungkin akan kita koreksi juga, tapi itu masih dalam batas-batas yang wajar lah. Tetapkan bukan kesalahan yang fatal. Kalau sesuai dengan kontra kerja, di satu tahun perpanjang kontra kerja ini berapa tahun? Dua kali perpanjang, sesuai undang-undang. Kita langkahnya ya, seperti biasa, kita akan perbaiki kalau memang ada yang. Tapi, bapak-bapak itu kan sudah lihat, kita tidak cukup ngapang. Kita akan berkandung ke UMK sedari, jika memang ada yang baik. Ridwan TV 9, Mataram